Banyak keuntungan yang bisa kalian dapat kalau kalian berangkat hajinya dari Inggris Yang pertama adalah yang udah pasti gak ada masa tunggu ataupun antrian Karena pendaftarnya gak sebanyak di Indonesia Jadi kalian bisa daftar haji dan langsung berangkat di tahun yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama saya di Youtube channelnya Venture Travel yang terpercaya terbukti dan recommended Guys tau gak nih kalau antrian haji di Indonesia itu makin lama dan panjang banget Apalagi sejak 2 tahun pandemi kemarin haji dan umroh itu ditiadakan Bahkan antrian haji terlama di Indonesia itu bisa sampai 100 tahun Yaitu di kabupaten Bantaeng yang ada di Sulawesi Selatan Antrian hajinya itu 98 tahun coy Iya kalian gak salah denger 98 tahun Antrian haji tercepat di Indonesia itu 12 tahun Yaitu yang ada di Papua Barat di kabupaten Maiberat Tapi ada loh negara yang gak ada antrian hajinya sama sekali Jadi kalau misalkan kita daftar haji di negara itu Bisa langsung berangkat di tahun itu juga nih Ayo kira-kira dimana nih dan apa negaranya Jawabannya adalah di negara Inggris Di Inggris kalian bisa langsung berangkat haji tanpa harus nunggu bertahun-tahun Di Indonesia bisa ngantri sampai 100 tahun Bahkan di Malaysia Antrian hajinya sampai 140 tahun Kalian gak salah denger 140 tahun Kira-kira masih hidup gak tuh Kalau nunggu 140 tahun Tapi kok bisa sih di Inggris gak ada antrian hajinya sama sekali Oke coba kita bedah Kenapa tiap negara punya kuota haji yang berbeda-beda Nah yuk kita bahas di video ini sampai tuntas Nah karena setiap tahunnya jemaah haji dari seluruh dunia itu terus bertambah banyak Untuk mencegah penumpukan jemaah haji Akhirnya tahun 1988 Organisasi kerjasama Islam Ataupun Oki menetapkan kuota haji untuk setiap negara Yaitu kuotanya 1000 jemaah per 1 juta penduduk muslim Untuk negara yang mayoritas muslim Namun untuk negara minoritas muslim Seperti negara-negara di barat Tidak diperlakukan adanya kuota haji 1000 jemaah per 1 juta penduduk ini Tapi kuotanya itu ditentukan langsung oleh Arab Saudi Semakin banyak jumlah penduduk muslim di suatu negara Maka kuota haji juga lebih banyak Inilah kenapa Indonesia jadi negara dengan kuota terbanyak di dunia Karena jumlah penduduk muslimnya juga yang terbanyak di dunia Jumlah kuota haji di Indonesia tahun 2022 Yaitu sekitar 100.051 jemaah Sedangkan di Inggris tahun 2022 cuma 12.348 jemaah yang berangkat haji Biasanya sebelum pandemi kuota haji di Inggris itu bisa 2 kali lipat Yaitu sekitar 25.000 jemaah haji Dengan jumlah penduduk muslim di Inggris yang sedikit Inilah alasannya kenapa gak ada antrian haji di Inggris Dan bisa langsung berangkat Karena yang daftar haji juga cuma sedikit cuyeng disana Nah tapi kalau kita berangkat haji dari Inggris Kita gak bisa tiba-tiba langsung pesan tiket pesawat ke Inggris Dan daftar haji disana Setiap negara punya tahapan aturan pendaftaran haji masing-masing Yang harus kalian penuhi syarat-syaratnya sebelum daftar haji Nah apa aja sih yang harus disiapkan kalau mau berangkat haji dari Inggris Untuk di Inggris sendiri Kalau kalian mau daftar haji Pasti kalian sudah punya biometrik residence permit Ataupun BRP Nah BRP ini adalah kartu identitas yang diberikan Hanya kepada WNI yang punya visa pelajar ataupun visa bekerja Kalau di Indonesia BRP ini semacam dengan kitas lah ya ataupun kitab BRP ini menandakan kalau kalian adalah penduduk Inggris yang legal Bukan TKI yang kabur ataupun buronan Nah makanya BRP adalah salah satu syarat administrasi Yang paling penting kalau kalian mau daftar haji di Inggris Selain harus punya kartu BRP Kalian juga harus tau gimana sistem pendaftaran haji yang ada di Inggris Beda dengan di Indonesia yang hajinya dikelola dengan kementerian agama Kerajaan Inggris gak mengatur sama sekali nih Ataupun mengelola keberangkatan haji secara langsung Bahkan biaya hajinya juga gak ada subsidi Jadi kalau kalian haji dari Inggris Biayanya tuh udah dipastikan lebih mahal Dibandingkan dari Indonesia Nah untuk pemberangkatan haji di Inggris ini Dikelola sama travel haji yang sudah tersertifikasi Dari lembaga license Hatch Organizer Nah travel haji yang sudah tersertifikasi ini disebut sebagai Munazam Yaitu Munazam yang berhak memasarkan paket-paket haji Dan membuat visa haji Atau mungkin kalau di Indonesia nya itu seperti PIHK Penyalenggara Ibadah Haji Khususus Kalau ada travel yang jualan paket haji tapi dia belum tersertifikasi sebagai Munazam Udah bisa dipastikan travelnya itu adalah ilegal Di tahun 2021 dari laporan Profesor Sean McLaughlin Ada 117 Munazam Ataupun travel haji yang sudah tersertifikasi di Inggris Jadi pastikan travel haji yang kalian pilih sudah punya sertifikat resmi sebagai Munazam ya Dan yang ketiga selain pastikan travelnya berizin dan tersertifikasi sebagai Munazam Pastikan juga travelnya punya kerjasama asuransi dengan maskapai Yaitu sertifikat air traffic organizer license Yang disingkat jadi ATOL Supaya perjalanan penerbangan kalian dari Inggris ke Jeddah Lalu balik lagi ke Inggris tetap aman dan terjamin Nah karena hampir semuanya diurus oleh travel Mulai dari visa, tiket pesawat pulang pergi, hotel, akomodasi bus Dan makanan juga bahkan tiping motorifnya Kalian cuma tinggal menyediakan perlengkapan pribadi untuk haji dan paspornya aja Dan sama kayak di Indonesia Di Inggris juga ada yang namanya manasik ataupun pembekalan materi haji Tapi biasanya manasik haji di Inggris ini gak banyak dihadiri sama calon jamaanya Karena cuma ada di lokasi tertentu aja yang biasanya jauh dari domisili parang jamaanya Gak banyak yang hadir di manasik ini Juga karena ada perbedaan mazhab antara di Inggris dengan di Indonesia Karena pemahaman ilmu di agama di tiap negara itu pastinya berbeda-beda banget Makanya kalau kita mau berangkat haji dari Inggris Kita harus lebih aktif belajar sendiri ilmu tentang haji lewat buku, Youtube, Google, ataupun seminar online Dan terakhir ya harus disiapkan Kalau kalian berangkat haji dari Inggris Yang pasti adalah budget Karena biaya hajinya gak disubsidi sama kerajaan ataupun pemerintah di Inggris Jadi udah pasti biayanya lebih mahal Kalau di Indonesia biaya haji tahun 2022 itu sekitar 40 jutaan Nah di Inggris di tahun 2022 biaya hajinya itu bisa tembus sampai dengan 4.000 sampai 9.000 pound sterling Atau sekitar 75 juta sampai dengan 170 jutaan bahkan bisa lebih Biaya haji di Inggris adalah biaya haji termahal ke-6 di dunia Nah seru kali ya kalau kita bahas tentang biaya haji termahal itu udah ada di negara mana Oke lanjut lagi Nah pastiin budget kalian itu sudah mencukupi ataupun bahkan di atas angka itu Karena bisa jadi waktu haji nanti ada pengeluaran-pengeluaran ataupun biaya yang tak terduga Jadi kalau kalian mau berangkat haji dari Inggris Banyak yang harus dipersiapkan nih Gak bisa tiba-tiba ucuk-ucuk pesan tiket pesawat ke Inggris terus daftar haji di sana Pertama kalian harus punya kartu BRP atau Biometric Residence Permit untuk proses pendaftarannya Kalian juga memastikan travelnya itu sudah tersertifikasi sebagai munazam dari license Hatch and Organizer Dan punya kerjasama asuransi dengan maskapai yaitu sertifikat ATOL Air Traffic Organizer License Lalu siapkan paspor dan perangkapan pribadi masing-masing Serta budget yang mencukupi untuk pendaftaran haji Maupun kebutuhan lainnya selama di Arab Saudi Pastiin juga kalian udah belajar nih ilmu tentang ibadah haji Mulai dari rukunnya sampai dengan larang-larangannya Gak cuma dipelajari dari mana sih Tapi juga kalian bisa dapet dari buku, konten Youtube, ataupun seminar dan lainnya Banyak keuntungan yang bisa kalian dapet kalau kalian berangkat hajinya dari Inggris Yang pertama adalah yang udah pasti gak ada masa tunggu ataupun antrian Karena pendaftarnya gak sebanyak di Indonesia Jadi kalian bisa daftar haji dan langsung berangkat di tahun yang sama Keuntungan yang kedua Proses di administrasi ataupun pendaftaran hajinya itu lebih cepat Karena tahapannya gak serumit di Indonesia Bahkan proses pengurusan visa dan tiketnya itu bisa selesai dalam waktu kurang dari seminggu Dan keuntungan yang ketiga adalah karena berangkat hajinya di negara yang maju Otomatis budaya masyarakatnya juga berpengaruh nih guys Jamah haji dari Inggris baik yang weni ataupun menurut asli Inggrisnya lebih taat sama aturan Kayak taat antri, gak suka buang sampah sembarangan dan lebih tertip Nah ini yang membedakan camp ataupun tenda orang Eropa dan negara-negara barat lainnya ketika di Mina Itu lebih nyaman dan lebih bersih Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya guys Dari kita juga harus punya kesadaran untuk menjaga kebersihan diri Supaya jamah lain juga merasa nyaman dan tidak terganggu Nah itulah beberapa hal yang perlu kalian tahu dan siapin kalau kalian juga pengen berangkat haji Tanpa antrian sama sekali di Inggris Kira-kira tertarik gak nih kalian kalau berangkat haji dari Inggris Semoga kita dikasih kesempatan dan rezeki ya buat menaikkan ibadah haji di tanah suci Semangat buat kalian ya yang masih nabung semoga cepat terkumpul Kalau konten ini bermanfaat buat kalian jangan lupa support terus youtube channel kita Klik like dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan update konten-konten lainnya dan edukatif dari kita Oke stay tune terus dan sampai jumpa di video selanjutnya Saya Fatir pamit undur diri dan sia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax